Dimana di dalam parfum Narciso Amri ini kalian bisa mendapatkan wangi dari bunga Kamboja guys Tapi kalian jangan horror ya, jadi disini bukan Kamboja terus jadi kita ingat kayak nuansa kuburan gitu, gak sama sekali Dan ini di aku sih tahan lama banget Yang dimaksud parfum tahan lama itu gini loh guys Assalamualaikum Wr Wb Gimana kabar kalian guys? Baik kan? Alhamdulillah Aku disini juga sehat, bahagia dan pastinya seneng banget karena aku mau nge-review lagi parfum dari Narciso Kalau mungkin kalian udah mengikuti Youtubeku ya dari awal banget Ini termasuk parfum yang aku reviewnya udah kurang lebih 2 tahun yang lalu Narciso Amri U The Parfum Disini kalian juga bisa lihat ya beberapa produk Narciso yang udah aku punya Dan Amri ini termasuk yang udah kesekian kali botol aku buka Jadi ada sekitar 6 botol Narciso Amri yang udah dibuka dan habis Sekarang aku mau review ulang Ceritanya ini lebih dari 2 tahun udah aku pakai ini, kesannya nggak berubah tetap suka banget Dan menurutku dari sekian Narciso yang udah aku cobain aku tuh paling cocok aromanya dengan Amri ya Terus yang Crystal, ini review yang Crystal udah aku sampai kan waktu itu Jadi kalian tinggal nonton aja FYI karakter dari Narciso itu kebanyakan emang maski ya guys Jadi memang kalau dibilang dominan maskinya betul banget Terutama ini ya, yang Pure Mask ya Ini dia yang menurutku maskinya paling keras, paling kerasa banget gitu loh Ini Pure Mask ini wanginya sebenernya menurutku malah ke arah maskulin gitu Dia strong banget Tapi aku nggak mau bahas itu, aku mau fokus kesini aja Narciso Amri ini di reviewku yang kalau nggak salah ini masuk ke parfum bestseller apa gitu Jadi ada beberapa edisi yang disininya tulisannya ada eau de parfum Kalau ini kan hanya Narciso aja ya Amri Kalau yang ada aku satu punya itu ada tulisannya disini eau de parfum It's okay, sama-sama original ya pastinya Karena kalau kemasannya berubah itu dari sana nggak perlu konfirmasi ke kita gitu Ke halayak umum Yang pasti wanginya menurutku memang masih sangat menggoda ya Enak banget guys, aku suka Wanginya tuh biasanya kan kalau suatu wangi amber floral Bunga di dalamnya itu biasanya kan kayak rose, terus apa ya Bunga-bunga putih, neroli juga, terus ada misteria dan berbagai macam bunga lainnya Tapi kali ini di Narciso Amri wanginya adalah karakter yellow floral Dimana di dalam parfum Narciso Amri ini kalian bisa mendapatkan wangi dari bunga kamboja guys Nah disitulah yang menjadikan parfum ini karakternya itu tersentuh yellow floral Pastinya ada white floral juga dan dibilang parfum ini manis karena ada ambernya Wanginya tuh sedap banget guys Jadi maskinya lembut Terus ini juga mengingatkan kita sama nuansa tropical Which is tropical itu biasanya aromanya itu akan selalu mengingatkan kita kepada momen-momen tertentu Itu kayak misalnya di musim panas kita berlibur, terus kita di pinggir pantai, kita gede sama pasangan Terus kita juga mungkin ada momen-momen bahagia dalam kehidupan kita yang itu biasanya dihantarkan oleh aroma tropical Jadi aroma tropical tuh bikin kita tuh inget kayak sesuanya yang menyenangkan gitu loh Tapi yang namanya parfum memang kebanyakan itu momentum ya Ada yang parfum ini nih, waktu gue nikah nih Ini parfum ini nih waktu gue di Mekah nih Biasanya ada kayak gitu aromanya Kayak misalnya wangi-wangi oud Orang yang udah pernah umroh ya Itu biasanya akan langsung teringat sama Makah Madinah ya Kalau pake aroma oud gitu Atau gak pake tapi mencium, ada temennya yang pake aroma oud Wah gue inget nih waktu gue di Mekah gitu Nah aroma ini sendiri ketika aku pake dulunya ya di review ku yang dulu itu aku ngerasa kayak Gila gue beragam banget nih, wangi banget nih gue gitu loh Itu yang aku rasain Bahkan sampe sekarang aku tuh masih demen banget sama parfum ini gitu loh Ini salah satu parfum yang kalau dibilang meninggalkan jejak ya Ada, tinggalin jejak Tapi ini bukan yang strong banget gitu loh guys Cuman yang perlu digarisbawahi Ini tuh awet banget Ya wanginya tuh bagus gitu loh Kalau kamu spray di tangan Atau spray di badan tuh kalau bisa jangan digosok-gosok guys Jadi biar wanginya tuh utuh Enggak wanginya tuh jadi hilang gitu loh Coba aku spray disini ya Biasanya kan ada tuh orang kalau belum parfum kayak makanya biar awet Makanya digesek-gesek biar nyebar ke semua ini Seperti disini, sininya kena Kalau menurutku jangan digesek-gesek biar dia lebih bagus Kalaupun kita mau gesek-gesek ke baju ya cukup gini aja Ya gitu biar kayak gak mengalir-ngalir ke bawah Cukup gini aja Tuh, makanya tuh bener-bener kerasa banget perpaduan bunga kamboja dan bunga kenanga Tapi kalian jangan horror ya Jadi disini bukan kamboja terus jadi kita ingat kayak masa kuburan gitu Enggak sama sekali Ini tuh wangi bunga yang tetap elegan khas dari Narciso tuh kan dia wanginya maski ya Disini maskinya tuh lembut, rasanya bagus gitu loh Ketika sudah berbaur dengan aroma tashmiran dan juga vanila Setelah itu ada shadernya Jadi wanginya tuh menurutku kompleks ya Dan ini parfum tuh yellow floral, ada floral, ada white floral, ada Terus powdery Nah ini powdery wanginya tuh nanti kayak endingnya tuh kayak agak-agak bedak gitu loh Tuh disini tuh dia udah lain lagi Wanginya udah gak kayak awal seperti tadi Udah memasuki ke hard notes-nya Disini hard notes-nya kebetulan hanya mask dan juga amber Jadi legit gitu loh wanginya parfumnya tuh kayak Ih enak banget lah pokoknya yang amri ini Terus disini juga kerasa ada vanilanya Tapi bukan vanila kayak yang kalian jumpai di parfum yang gourmand ya Gourmand Ini lain, ini ceritanya lebih ke amber floral Jadi bunganya dia menonjol, ambernya ada Maskinya juga dapet Dan ini parfum khusus untuk wanita Kalau coba pake ini jangan ya kayaknya Karena terlalu manis gitu, terlalu cantik gitu Dan ini di aku sih tahan lama banget Yang dimaksud parfum tahan lama itu gini loh guys Jadi parfum ketika dispray itu kan semerbak Nah tahan lama itu udah gak yang semerbak kayak tadi Cuman wanginya tuh masih ada gitu loh Kalau misalnya tadi itu masih dibuka Breng gitu ya aromanya Ini tuh udah stay gitu loh Jadi itu yang dimaksud stay itu bukan lagi yang semerbak kayak baru dispray Tapi dia tuh wanginya ada gitu loh Wanginya enak banget Ini salah satu sebenernya Kemarin tuh udah masuk ke parfum ter-best seller Diatra Sophia Fragrance tahun 2021 ya Habis itu dia juga Banyak banget dipake sama calon pengantin Jadi klien riasku Kebetulan aku disini alhamdulillah MUA ya, makeup artist Itu banyak banget Yang minta saran mbak aku pake parfum apa buat nikahan Biar enak Dan biar mbak Atta juga nyaman ketika aku pake Karena aku orangnya kan ada alergi ya guys Sinus Jadi gak semua parfum aku tuh bisa ngerima Karena langsung bersin-bersin Nah banyak yang aku saranin ini Ternyata dia pada cocok dan suka So kalian kalau semisal penasaran Coba deh kalian pake parfum ini Mau bobo gitu ya Sama suami kalian pake ini Bakalan makin disayang banget Karena wanginya tuh gak yang bunga norak Terus maskinya gak yang terlalu tegang Dan ini parfumnya tuh udah lama ya di launching Maksudnya lumayan lama tahun 2020 Kalau kalian penasaran Langsung aja cobain parfum Narsiso Amri EDP I think enough buat review kali ini Semoga kalian puas ya Dengan penjelasanku Kalau kalian suka jangan lupa untuk like Dan pastinya biar gak ketinggalan Setiap kali atas Sophia Fragrance Ada video terbaru Subscribe Nyalakan tombol loncengnya Makasih ya guys Udah bantu channel ini terus berkembang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.